Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk gedebkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal memulai dari ke market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap berada di angka 1,18 triliun dolar Atau turun sekitar 0,51% Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.400an, Ethereum 1.814, BNB 315, XRP 0,51, Cardano 0,38, Dogecoin 0,083, dan Polygon Matic di urutan ke-9 dengan harga 1,11 Solanan di urutan ke-10 dengan harga 20,97 dolar So, per hari ini kita melihat market dominan dalam keadaan merah yang ijo satu-satunya itu cuma Dogecoin guys Dengan kenaikan 8,83% Menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 0,084 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah, karena kita sudah berada di hari minggu lagi guys Kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan Ada event ekonomi penting apa atau data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai Dan setelah saya screening tadi sekilas Saya temukan ada satu lagi tentunya yang akan membuat kita mendapatkan volatility di market Yaitu adalah di tanggal 7 April nanti atau hari Jumat nanti guys Karena pada hari tersebut kita kembali akan melihat data unemployment rate dan juga non-farm payrolls Yang intinya, unemployment rate itu adalah tingkat pengangguran dari Amerika Serikat Jadi hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan menariknya guys, kita masih melihat para analis itu memforkas atau memprediksi bahwa unemployment rate itu masih akan stay di angka 3,6% Kita tahu data sebelumnya, prediksinya juga angkanya masih stay tapi ternyata terjadi kenaikan sebesar 0,2% Nah, kalau hal yang sama juga terjadi kali ini Artinya ketika kita melihat prediksinya 3,6% tapi justru naik menjadi misalnya 3,8, 3,9 atau bahkan 4% Menurut saya itu harusnya akan menciptakan sekali lagi reaksi positif dari market Oke, jadi kita mungkin bakalan lihat awal minggu yang cukup membosankan gitu ya Walaupun belum tentu tidak akan ada volatility Tapi kalau kita misalnya harapkan volatility dari data ekonomi Maka kemungkinan hari Jumat kita baru akan mendapatkan hal tersebut Sisanya ya mungkin adalah yang bisa menggerakkan sedikit harganya Mungkin di tanggal 6 ada initial jobless claim Kemudian di hari Rabu juga ada ISM, non-manufacturing PMI Tetapi rata-rata untuk event-event tersebut tidak akan membawa volatility yang terlalu masif menurut saya Oke, jadi untuk minggu depan itu adalah yang perlu kita perhatikan Kemudian yang kedua guys Kita melihat bahwa adopsi untuk teknologi blockchain itu terus terjadi Dan kali ini kita melihat salah satu perusahaan penerbangan dari Argentina Itu menjual tiket penerbangannya sudah menggunakan NFT Bisa kalian bayangkan bahwa kedepannya Harusnya semua yang berbentuk kepemilikan gitu ya Seperti contohnya adalah tiket-tiket gitu ya Tiket nonton Atau misalnya tiket penerbangan Tiket kapal Kemudian sertifikat tanah, sertifikat rumah Itu semuanya bisa dijadikan dalam bentuk NFT gitu guys Karena dengan dijadikan NFT Itu walaupun gitu ya Kata orang NFT tapi kan bisa di-copy gitu kok Tapi itu ada kodenya gitu guys Bisa di-verifikasi Kepemilikannya Punya kita atau bukan itu bisa di-verifikasi Itulah hebatnya teknologi blockchain Sama juga kalau misalnya teman-teman beli NFT Board App, Yap Club gitu kan Mungkin kan banyak yang Kenapa? Ngapain beli yang kayak gitu gitu kan Itu kan tinggal di-copy pass aja kok Sama juga Itu ada bukti kepemilikannya gitu guys Bisa di-verifikasi punya kalian atau bukan Mungkin kalian punya gambarnya persis Tapi bisa dibuktikan gak itu punya kalian Nah sama juga Kalau misalnya disini mungkin ada yang pasti argue gitu Gak mungkin dijadikan NFT kok Karena kan bisa di-copy pass nanti Takutnya dikecuri dan lain sebagainya Tapi sekali lagi Ini bisa di-verifikasi Dan untuk beberapa tahun ke depan Kita sudah mungkin akan melihat Teknologi blockchain Itu sudah hidup berdampingan dengan kita Bukan hanya soal dari NFT-nya disini Tentunya cryptocurrency-nya juga kita harus pantau gitu Karena sedikit demi sedikit kita melihat sekarang Adopsi terus-menerus terjadi Seperti yang disampaikan oleh Dr. Profit disini The adoption continues day by day Only fools care about long or short While ignoring investments in these things for the future Oke Kalau misalnya kalian terlalu terfokus ke pergerakan jangka pendek Gitu ya Kalian akan ketinggalan gambaran besarnya gitu guys Kalian terlalu terfokus ke harga hari ini Jangan sampai itu kalian lakukan gitu Kalau kalian memang trader Gak masalah Tentunya kalian harus fokus gitu ke harga setiap hari di update gitu kan Tapi kalau kalian katakan saya sedang berinvestasi di cryptocurrency Saya sedang investasi di NFT Tapi kalian katakan kalian investasi Tapi setiap hari kalian pantau itu harganya Dan itu bagi saya tidak menunjukkan bahwa kalian seorang investor gitu Tapi justru lebih condong ke traders Ya beda cerita mungkin kalian investasi Sekaligus juga melakukan trading Ya mungkin kalian harus sering-sering melihat chart Tapi kalau kalian memang pure investor gitu ya Ya gak perlu setiap hari sebenarnya kalian melihat chart itu Lalu harus setiap jam kalian melihat bitcoin sekarang di harga berapa Atau misalnya kalian pengen altcoin Altcoinnya sekarang lagi harga berapa gitu Buat apa gitu guys Kalian kan investasi tujuannya untuk long term Gak mungkin dong kalian masuk ke cryptocurrency Hanya untuk menargetkan profit sebesar 10% 20% Dari pembelian kalian Karena kalau cuma 10-20% gak usah masuk crypto guys Salah gitu Kalau kalian cuma targetkan 10-20% Mending kalian masuknya di saham Kenapa? Karena saham pergerakannya juga ya Tidak sekenceng Cryptocurrency Tetapi kalau 10-20% masih make sense kok kalian dapatkan di saham Mungkin hanya dalam waktu bisa beberapa minggu saja Bisa Atau bahkan ada yang sampai beberapa hari sudah bisa bergerak 10-15% Tidak ada lagi hoki gitu ya Tetapi kenapa di saham? Saham dia pergerakan penurunannya juga volatility-nya lebih rendah Alias resiko kalian mendapatkan drop yang luar biasa Kenceng dalam beberapa hari saja Atau beberapa jam saja Itu sangat kecil gitu Kecuali ada sesuatu yang fatal terjadi di perusahaan tersebut Jadi resikonya lebih kecil Nah, kalau di crypto Kita tahu Ini adalah aset yang high risk High gain Nah, kalau misalnya kalian balik Risk-nya kalian tahu besar Artinya ketika drop luar biasa kenceng Kalian tidak jualan gitu ya Tapi ketika baru naik 10-15% Kalian sudah merasa Waduh kok Jualan nggak ya gitu ya Takutnya malah turun lagi nih kok Jual aja deh gitu Padahal kemarin kalian baru Mungkin berbulan-bulan nge-hold Misalnya kalian pengen bitcoin gitu Misalnya kalian beli di 30 ribu Atau 25 ribu deh katakanlah Berbulan-bulan Kalian hold bitcoin dari 25 ribu sampai ke 15 ribu Berarti itu penurunan berapa? Hampir 50% Tapi kalian tidak mau menjual Tetapi baru naik ke 27 ribu, 28 ribu Kalian merasa Aduh kok Jualan nggak ya gitu Jualan aja deh Daripada turun lagi gitu kan Berarti RR-nya itu udah luar biasa Negatif gitu guys Jadi jangan sampai itu kalian lakukan Oke Kalau misalnya kalian cuma nargetkan 10-15% Mending jangan di crypto gitu Karena resikonya terlalu besar Tidak worth it Mending mainnya di saham aja Ya kan Berikutnya Ini yang sudah sempat kita bahas Di video beberapa hari sebelumnya guys Bahwa saya expect Untuk stock market Amerika Itu untuk melakukan rally Dan kalian bisa lihat Highlight Di CNBC Untuk berita hari ini Stock close higher Friday Nasdaq Notch's best quarter since 2020 Jadi Nasdaq kemarin closing Kuartal terbaik Semenjak tahun 2020 Oke Nah kita akan lihat ke chart guys Apa yang terjadi Kita update sekilas gitu Setelah beberapa hari kemarin Kita sempat membahas Saya sempat sampaikan guys Kita sepertinya akan melihat Stock market itu Melanjutkan rally Alasannya kenapa Sesimpel Karena kita mendapatkan Beberapa indikasi Pertama Kita break out dari trend lainnya Di sini trend lain utamanya Kedua Kita terkonsolidasi Membentuk cenderung Bullish consolidation pattern Dan kita break out dari pattern tersebut Dan saya sudah sampaikan bahwa Sepertinya ketika Saya ingat saya Saya Membuat videonya ketika Harga S&P 500 berada di sini Saya sampaikan Ini adalah Pertanda bahwa Kemungkinan S&P 500 Bakalan menuju minimal Kesekitaran area 4100 Kita sudah persis Mencapai area tersebut Dan Menurut saya Untuk sementara Momentumnya masih terlihat cukup kuat Kalau kita sampai Mampu jebol Di atas area 4100 di sini Next target sudah ada Di sekitaran 4294 Sampai 4300 Ini adalah area Resistance berikutnya Dan saya rasa Jika kita mampu melihat Dia konsolidasi Di atas area di sini Dalam beberapa hari Ini sudah pertanda yang sangat besar Bahwa Kemungkinan besar 4300 Akan menjadi Next target Untuk S&P 500 Tetapi yang tadi Kita lihat di Highlight Untuk Berita di CNBC Adalah Ini NASDAQ Closing quarterly candle Terbaik Semenjak Tahun 2020 Oke Dan kita bisa Lihat sekilas Dan saya tahu Pasti candle Yang ini Ini adalah candle Di 1 April 2020 Dimana kita melihat NASDAQ mengalami Kenaikan Sebesar Kurang lebih 34% Oke Sisanya mungkin Ijo Tapi Pergerakannya Cuma paling Belasan persen Di sini 13% Di sini juga mungkin Hanya sekitaran Berapa 12% 12% Anggapan Dan Kuartal ini Kita melihat NASDAQ itu Mengalami Kenaikan Sebesar Kurang lebih 20% Jadi ini adalah Kuartal terbaik Sejak Di tahun 2020 Seperti yang Dijelaskan Tadi di CNBC Tadi Dan Jika teman-teman Perhatikan Sepanjang Sejarah NASDAQ Jarang-jarang Sekali Kita mendapatkan Ada candle Seperti ini Jaran-jarang Sekali Oke Waktu mencari Lagi Mungkin Harus mencari Sampai ke Tahun 90-an Kita tidak Mendapatkan Ada satu pun Senario yang mirip Dengan yang kita Lihat sekarang Oke Senarionya Yang mana Yang saya Maksud adalah Ini Kita mendapatkan Beberapa Candle Merah Di sini Tapi diikuti Satu candle Ijo yang menelan Dua candle Merah sebelumnya Sekaligus Oke Itu Jarang sekali Kita Lihat Kalau teman-teman Coba Cari Harusnya Tidak ada Oke Di sini Kita mendapatkan Dua candle Tapi candle Ijo berikutnya Candle kecil Di sini Juga sama Tidak ada Dan ini Menunjukkan Bahwa Buying pressure Di kuartal ini Rupanya cukup Kenceng Oke Dan Harusnya Dengan ada Closing candle Seperti ini Akan kembali Membawa confidence Di kalangan investor Oke Kita sudah closing Quarterly candle Itu dalam keadaan Bullish engulfing juga Terakhir kali Bullish engulfing Sebelah mana? Di sebelah sini Dan itu membawa kita Kembali ke All time high yang baru Ya kan? Dan kalau kita kembali Melihat NASDAQ Kembali ke all time high yang baru S&P 500 Kembali ke all time high yang baru Maka Saya juga bisa Expect Bahwa Bitcoin Ya paling tidak Paling tidak Kita mampu jebol Di atas area 30 ribu Mungkin menuju Kesekitaran area 40 atau bahkan 50 ribu dolar Oke Itu adalah Ekspektasi saya Tentunya Walaupun Untuk sekarang Kita masih berasumsi Bahwa NASDAQ Dan juga S&P 500 Bakalan ke all time high yang baru Tapi kalau itu terjadi Maka saya bisa Expect Bitcoin juga Kemungkinan Bakalan di angka 40 sampai 50 ribu dolar Oke Tapi Ya tentunya kita juga Harus selalu antisipasi Senario sebaliknya Kita tidak boleh Terlalu over confidence Mengatakan bahwa Kita sudah pasti akan Ke all time high yang baru Tidak boleh Gitu ya Kenapa Kalau kalian terlalu over confidence Yang kalian lakukan Biasanya adalah Kalian all in Artinya semua Cash yang kalian punya sekarang Kalian memasukkan Kenapa tidak Kan Pasti all time high Gitu kan Nah itu yang Saya mau antisipasi Jangan sampai kalian merasa Seperti itu Selalu sediakan cash Di side lens Di side lens Oke Ketika nanti Terjadi sesuatu yang Tidak kita inginkan Artinya tidak sesuai Dengan ekspektasi kita Ternyata justru kita drop lagi Maka kalian masih punya Dry powder Oke Kalian masih punya amunisi Untuk bisa menyerok Di bawah Kalau kalian all in sekarang Bahaya gitu Kenapa Karena yang gak ada yang tahu Apakah kali ini Kita sudah benar-benar Menemukan bottom Bermarket Dan kemudian akan Membentuk Bull run yang baru Ataukah masih ada Satu lagi Lower low baru Yang saya pribadi Sebenarnya tidak terlalu Pusingin gitu guys Mau ke lower low baru Kayak Mau Bull run dari sini Kayak Kenapa Karena posisi saya Ada di spot gitu Mau bitcoin sampai ke 5 ribu Pun saya gak bakalan ke liquid Karena di spot Dan memang tujuan Dari awal saya memang untuk Investasi jangka panjang gitu Beda cerita mungkin Kalau teman-teman yang pakai Leverage gitu Apalagi pakai leveragenya besar Misalnya beli di 20 ribu Gitu ya Kemudian harga liquidasinya Di 18 ribu Dan sekarang lagi naik ke 28 ribu Mungkin bakalan deg-deg kan gitu Kalau turun lagi gimana nih gitu Iya kan Jadi Kalau misalnya kalian memang Untuk tujuan yang long term Saya sangat tidak sarankan Untuk pakai leverage Pastikan pakai spot aja deh guys Walaupun memang oke lah Kalian merasa Tapi kok Pakai leverage Sone lebih besar Ya benar sih Tidak salah Tapi Kadang-kadang itu Kalian tidak mampu Menghandle secara mentalnya aja gitu Oke Nah sekarang kita bahas secara Price action short termnya guys Untuk sementara Sebenarnya Kita melihat bitcoin Pertahan dengan cukup baik Sebenarnya di sekitaran Area 28 ribu 400an gitu ya Ber Jam-jam gitu guys Kita Mencoba Untuk ngetok-ngetok lagi Di sekitaran Area 28 ribu 500-600 Dan mencoba untuk break Cuma untuk sementara Belum berhasil ya guys Belum berhasil Dan ini semakin memperjelas gitu Bahwa area 28 ribu 500 sampai 28 ribu 700 Ini memang adalah Area major Major resistance Dan Inilah juga kenapa Saya Sampaikan di video kemarin Kau teman-teman yang mau swing long Ini bukan Area yang tepat Bagi saya Kenapa? Kalaupun Kita berasumsi ya Kalaupun Bitcoin mampu break Di atas area disini Area 30 ribu itu Masih akan menjadi Area resistance Jadi ini adalah Sebuah area besar Untuk area Major resistance Tapi ini bukan Time frame kecil ya guys Ini adalah resistance Time frame weekly bahkan Jadi kadang di weekly itu Area resistance nya cukup besar Kalau kita zoom in Ke time frame yang kecil Jadi harus super hati-hati Kalau teman-teman masih nekat untuk long Di sekitaran area disini Ya Kalaupun kalian nekat gitu ya Kalaupun kalian nekat mau long Saya rasa Itu setup nya bakalan short term banget gitu Dan itu kan harus sangat hati-hati Untuk kalian ambil Kalau katakanlah kalian memang Hobi banget Super high risk gitu ya Maka Ini akan saya tunggu guys Kalau ternyata kita mampu Break dan close Break dan close guys ya Jangan cuma break doang Break dan close Di atas area 28.800an Dan kemudian kita Melakukan konsolidasi Maka mungkin teman-teman oke lah Kalau hobi high risk mungkin Boleh mencoba disini Menerekkan sampai ke area 30.000 Oke Karena kita tahu Bahwa berarti kita sudah Mampu jebol di atas Area yang sebelumnya Selalu Menahan harga bitcoin Dan ketika itu terjadi Maka biasanya area tersebut Akan kita flip menjadi area support gitu Kalian mungkin harus Memprotect diri kalian Di bawah area disini Bisa menerekkan kesini Ya ini harusnya Potensialnya set up Kurang lebih Satu setengah banding satu RR nya Oke Nah kalau teman-teman yang Hobi Untuk high risk Tapi pengennya short Sama juga Mungkin harus tunggu Set up yang lebih jelas gitu Kalau misalnya Saya sih Kalau misalnya tetap Menekat untuk Lakukan short Kita tahu kita berkagal Mendapatkan rejection Dari sini Kalau kita kembali reject Seperti ini Kita berpotensi Membentuk apa Triple top gitu Breakdown dari neckline Retest ini bisa menjadi Set up untuk short Dan menerekkan Kembali ke sekitaran Area 26.800an Oke Tetapi Short disini Juga harus super hati-hati Kenapa guys Karena kalian sedang Melawan arus Makanya kenapa kadang Ada saat dimana Saya itu katakan Ini adalah No threat zone Bagi saya guys Alias area dimana Saya tidak akan melakukan apapun Dan ini adalah Salah satunya gitu Kenapa Ya alasannya Sudah saya paparkan ya Barusan Kalau saya long RR nya gak seberapa Kalau saya short Resikonya juga tinggi Karena saya melawan momentum Maka dari itu Saya memilih Untuk stay in the sideline dulu Tapi kalau ini Cuma saya bahas Kalau teman-teman yang nekat Pengen high risk Pengen cari set up Itu mungkin Kedua senario yang bakalan saya lihat Kalau saya pribadi Antara Dua senario saja Yang akan saya Jadikan sebagai set up lagi Antara pertama Kita akan mampu jebol Ditas area 30.000 Dan kemudian Melakukan konsolidasi Ini akan saya Jadikan sebagai set up lagi Atau kita drop Menuju ke area 25.000 24.000 Kalau ternyata ada Pertanda bahwa Baris momentum Sudah berkurang Ini mungkin saya akan Jadikan sebagai peluang Untuk long Atau Bahkan disini Di trenan ini Karena bagi saya Ini adalah beberapa set up Yang risk and rewardnya Bakalan jauh lebih baik Saya untuk sementara Jujur saja Belum tertarik gitu Untuk mencari peluang Untuk short gitu ya Walaupun saya Tidak bisa memungkiri ya Probability bahwa kita Akan mendapatkan drop Dari sini tentunya ada juga Gitu ya Kalau teman-teman yang Mau lebih konservatif Untuk mencari short Mungkin bisa menunggu dia Jebol dan closing Daily candle Di bawah Area 26.600an Karena itu berarti Kita kemungkinan Mendapatkan double top Di daily Dan ini bisa jadi Pertanda bahwa kita akan Drop lebih jauh Minimal menunjuk Angka 25.000 Atau kalian hoki Bisa saja kita Nyampe ke sekitaran Area trend lain lagi Di sini Ini adalah set up Yang risk and rewardnya Juga lebih besar Daripada kalau teman-teman Short dari sini Karena dari sini Shortnya itu Sedikit rentan gitu guys Riskan Kenapa? Karena kalau kita lihat Dari 15 minute chartnya saja Tidak ada pertanda Bahwa bullish momentum Itu berkurang gitu Kenapa? Karena kita masih mendapatkan Ada rally semacam ini terjadi Kemudian konsolidasi Walaupun memang kita Masih ketahan Di sekitaran area 28.600an Tapi belum ada Selling momentum sama sekali Jadi kalau misalnya Teman-teman langsung masuk Short di sini Bakalan tersiksa gitu Karena melihat Tidak ada volume Untuk sellernya Untuk sementara Jadi saya rasa Itu saja sih Untuk sementara Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai See you in the next video Bye-bye